Satu-satunya jalan untuk meningkatkan, mendorong pertumbuhan ekonomi hanya satu, investasi. Investasi itu bisa yang kecil-kecil, bisa yang tengah-tengah maupun yang gede. Untung saya memiliki Menteri Muda di BKPM. Saya enggak tahu dibisikin apa yang di bawah, enggak ngerti saya. Terima kasih. 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 triliun. Sudah buka pintu, sudah masuk. Tapi berhenti. Yang minat, sudah masuk, menyatakan minat, itu 1.600 triliun. Wede banget angka ini. Hampir mendekati APBN, 1.600 triliun. Minat. Coba. Ini tidak pernah diurus dengan baik. Untung. Saya memiliki Menteri Muda di BKPM. Pak, beri waktu saya 1 bulan. Saya selesaikan. Saya tes coba itu Banten dulu selesaikan. Lote. Tidak ada 2 minggu rampung. Saya tidak tahu dibisikin apa yang di bawah. Tidak mengerti saya. Tapi bisa menyelesaikan. Yang lain-lain juga sama coba selesaikan. Yang di Jawa Tengah. Eh, selesai. Ya ini, kerja-kerja seperti ini yang kita butuhkan. Menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah-masalah. secara konkrit. Ya memang sekarang ini ekonomi global pada posisi yang kurang baik. kita tahu ada persibat-persibat perang dagang, kemudian virus corona, dan juga di kawasan-kawasan yang lain juga. Apa, kondisinya tidak mendukung untuk tumbuhnya ekonomi global untuk naik ke yang lebih baik. Oleh sebab itu kunci, kunci, karena pasarnya apa, semuanya turun. Tidak mungkin kita ingin menaikkan ekspor itu. Tidak mungkin, karena pasarnya semuanya turun. Oleh sebab itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan, mendorong pertumbuhan ekonomi hanya satu, investasi. Investasi itu bisa yang kecil-kecil. Bisa yang tengah-tengah maupun yang gede. Yang kecil, misalnya dalam Omnibusulati, perizinan untuk yang usaha-usaha kecil ini dipermudah dan hanya mungkin pendaftaran, sehingga bisa mereka akses ke modal, akses ke keuangan. Yang tengah juga sama. Yang berkaitan dengan perizinan dipermudah, disederhanakan, saya kira apa, arah ke depan seperti itu. Pak Soal di Pasal 4.7 itu sesuai hirarki perundang-undangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Artinya, Pak, pemerintah bersama DPR itu selalu terbuka. Ini masih baru awal. Mungkin masih 3 bulan, mungkin masih 4 bulan baru selesai, atau 5 bulan baru selesai. Ya kan? Kita ingin terbuka baik DPR maupun kementerian-kementerian terbuka untuk menerima masukan-masukan, menerima input-input, mendengar keinginan-keinginan masyarakat sehingga kita nanti bisa akomodir lewat kementerian, kemudian persetujuan di DPR. Artinya apa? Pemerintah membuka seluas-luasnya masukan. DPR juga, saya kira, juga akan membuka seluas-luasnya masukan-masukan lewat mungkin apa, dengar pendapat. saya kira. Pak, soal onnibus lalu lagi, Pak, apakah artinya bahwa pemerintah meskipun banyak yang mengkritik mengenai utama undang-undang jepang-jepang dan pekerja itu apakah masing-masingnya pemerintah seperti apa? Pohong satu persatu belum dilihat, sudah dikritik. Ini belum, sekali lagi, ini belum undang-undang loh ya. Rancangan undang-undang yang sebaik asosiasi, baik serikat, baik masyarakat bisa memberikan masukan sekali lagi kepada pemerintah, kementerian maupun pada DPR. Ini yang ditunggu itu justru. Masuk akal kalau masuk akal kalau target investasi yang kita berikan kepada PKPM itu tercapai yaitu kurang lebih 900 triliun. Pak Pemerintah Jakarta dan Surabaya dibilang menghambat investasi. Apanya? Menghambat EODB, teknik EODB Jakarta dan Surabaya. Bukan menghambat investasi. Kita ingin ease of doing business kemudian berusaha itu rankingnya semakin baik. Sehingga pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu harus semuanya bekerja sama dalam satu lain garis yang sudah kita sepakati baik itu pemerintah provinsi di Jakarta, di Jawa Timur maupun provinsi yang lain. Sekarang ganti ke urusan Corona. Jadi sampai saat ini saya telah menerima info bahwa ada empat yang terkena dan positif kena virus Corona di kapal pesiar Diamond Princess yang ada di Jepang dan itu sudah dibawa juga ke rumah sakit yang ada di Jepang. KBRI Kementerian Rumah Selalu Memantau itu tetapi juga kita ingat yang ada di kapal juga masih kurang lebih 70-an. Ini yang terus dikomunikasikan oleh Kementerian Luar Negeri baik dengan perusahaan artinya pemilik kapal Diamond maupun juga kepada pemerintah di Jepang dan kita ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Ada peluang dikeluarkan seperti yang dikeluarkan kalau mereka semuanya membuat evakuasi juga membuat tempat evakuasi sekarang ini yang 74 itu masih berada di kapal dan sekali kita masih terus membahasnya dengan otoritas di Jepang apanya belum mau pulangnya aja belum cukup ya terima kasih